Intro Assalamualaikum Wr Wb Top 3 kabar Timnas Kali ini kita awali dari PSSC respons soal legenda Timnas Genjales Nonton di Tribun GBK Anggota Komit Eksekutif atau Exko PSSI Arya Sinulinga Memberikan respon terkait video viral Legenda Timnasional Christian Gonzales Nonton dari tribun penonton Di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Saat Indonesia vs Filipina Kemarin Momen mantan penyerang Timnas Indonesia Christian Gonzales Nonton laga Indonesia vs Filipina Di Tribun GBK Menjadi sorotan netizen Dan viral tim media sosial Awalnya Gonzales mengunggah video dirinya Nonton laga Timnas Indonesia vs Filipina Pada pertandingan terakhir Grup F Babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Di GBK kemarin Jadi ingat Sekarang di tribun Dan tetap menukung Timnas Indonesia kita Tulis Christian Gonzales Dalam caption di Instagram pribadinya Namun Unggahan Gonzales tersebut Ternyata mendapatkan perhatian Dari netizen Banyak netizen yang sedih Karena Gonzales Yang merupakan mantan pemain Timnas Indonesia Justru nonton dari tribun penonton umum Bukan di kursi VIP Terkait masalah ini Anggota Komit Eksekutif PSSI Arya Sinelinga Menjelaskan bahwa Sejak pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina Pihaknya sudah Mengakomodir untuk kebutuhan Mantan pemain Timnas penonton laga merah putih Di kursi VIP Sejak melawan Argentina Setiap pemain legend Membutuhkan tiket penonton Timnas akan diberikan PSSI Dengan menghubungi Kesekjenan PSSI Dan ini berjalan Sampai kemarin Melawan Filipina Kalau sebelumnya Saya tidak berani Mengklaim Kata Arya Sinulinga Pelatih Malaysia nilai Indonesia akan jadi Raja ASEAN Pelatih Timnas Malaysia Kim Pan Gon Menilai Timnas Indonesia Akan menjadi Raja ASEAN Dalam waktu dekat Kim Pan Gon Memprediksi Timnas Indonesia Akan jadi kekuatan besar Di sepak bola ASEAN Setelah berhasil lolos Ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Menurut pelatih asal Korea Selatan itu Indonesia meraih prestasi ini Karena kerja keras Dalam mencapai Kesuksesan Bagi saya Indonesia akan menjadi Tim besar disini Dalam waktu dekat Mereka berusaha keras Tetapi kami harus Meningkatkan diri Untuk menghadapi tantangan itu Kata Kim Pan Gon Sintayong konfirmasi Tambah pemain naturalisasi lagi Timnas Indonesia Sukses menembus putaran Ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sintayong Sudah mengonfirmasi Siap menambah Pemain naturalisasi lagi Di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia Akan bersaing Dengan 17 negara Kuat Asia lahirnya Sebanyak 18 negara ini Akan dibagi Kedalam 3 grup Dimana Masing-masing Grupnya Berisikan 6 tim Dua tim teratas Berhak lolos Ke Piala Dunia 2026 Sedangkan Tim yang menempati Peringkat 3 dan 4 Di masing-masing grup Bakal melanjutkan kiprah Di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Berpotensi Satu grup Dengan tim-tim kuat Timnas Indonesia Sepertinya Membutuhkan Pemain diaspora Tambahan Pelatih Sintayong Telah mengatakan Bahwa kemungkinan Sangat terbuka Timnas Indonesia Akan dapat Tambahan kekuatan Pemain-pemain Naturalisasi Anyar Pada putaran Ketiga nanti Setidaknya Ada 6 pemain Diaspora Yang terbuka Kemungkinannya Untuk dinaturalisasi Dalam beberapa Waktu ke depan Mereka adalah Jaden Osterwalde Dan bermain di Venerbahce Kevin Dix FC Copenhagen Miss Hilgers FC Utrecht Jairo Redwald Crystal Palace Million Mannhof Stock City Dan oleh Romani Dari FC Utrecht Plus ada Keeper Martin Pais FC Dallas Yang sebenarnya Diproyeksikan Debut Untuk Timnas Indonesia Pada bulan Juni ini Namun Prosesnya Jadi warga negara Indonesia Atau WNI Harus tertunda